Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua disini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mereset handphone atau kembali ke pengaturan pabrik agar tidak meminta akun Google Disini di tangan saya ini ada Samsung M10 yang akan kita reset agar tidak meminta akun Google Langsung saja simak video ini sampai habis agar kalian tidak sesat Pertama-tama usahakan handphone ini terhubung ke jaringan internet Selanjutnya kita buka pengaturan Kita buka pengaturan handphone disini kita buka Pengaturan akun Akun Google Disini sudah ada akun yang lama Selanjutnya kita tambahkan akun Nah disini sahabat harus menambahkan akun yang sudah sahabat hafal Disini saya akan menambahkan akun saya sendiri disini Terima kasih telah menambahkan akun Terima kasih telah menonton! Nah ini akun saya sudah saya tambahkan Dan sebenarnya akun ini tidak perlu Cuma sekedar untuk jaga-jaga apabila handphone setelah di reset ulang ke data pabrik Dia meminta akun Maka kita sudah tahu akun apa yang akan diminta Selanjutnya kita hapus akun yang lama Ini akun yang lama Kita hapus Setelah kita hapus Kita kembalikan ke menu Kita buka pengaturan Kita buka playstore Untuk memastikan Apakah akun tersebut sudah tersinkron atau belum Nah ternyata akun tersebut sudah tersinkron Setelah itu Jangan kita langsung mereset handphone Handphone kita reset ulang kembali Untuk memastikan agar akun tersebut benar-benar sudah tersinkron Nah sobat semua Setelah handphone kembali hidup Kita cek kembali di playstore Untuk memastikan apakah benar-benar Akun tersebut sudah tersinkron Nah ini Setelah Setelah Itu kita buka pengaturan Baru kita mereset handphone ulang Reset data pabrik Reset data pabrik Kita tunggu sebentar Sampai handphone kembali Kita tunggu sebentar Sobat semua disini sudah selesai Sebelum kita melanjutkan Untuk finishing handphone Terlebih dahulu kita mengeluarkan kartu sim card yang ada di handphone Agar finishing handphone tersebut tidak terlalu lama Oke nah Kita terus lanjut Berikut Lewati Saya mati saja Saya mati saja Nah disini sudah terbuka Nah disini sudah terbuka Ternyata handphone ini tidak meminta akun google Nah sekian tutorial dari saya Semoga Semoga Sobat semua Bisa Menonton tutorial ini Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!